Halo celengers, kembali lagi bersama Mimin yang gantung ini di celengan film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rejekinya ya. Oke di hari ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Molly's Game, dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata mengisahkan gadis bernama Molly Bloom, yang mengelola perjudian dengan melibatkan artis-artis hingga pengusaha terkenal. Tapi, tak disangka-sangka Molly justru terseret dalam arena berbahaya. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Film dibuka memperkenalkan Molly Bloom, sang artrit ski yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Molly mempunyai sederet prestasi akademik yang mengagumkan. Tapi, ia juga dituntut memenangkan olimpiade oleh ayahnya yang bernama Larry. Saking ambisiusnya, Larry tidak peduli jika Molly sakit punggung, sampai ia didiagnosis menderita skoliosis. Setelah beristirahat selama setahun, Molly kembali mengikuti kejuaraan. Lalu, pada suatu hari saat ia beraksi, Molly tidak sengaja tersandung dahan yang membuatnya oleng dan terjungkal parah. Dari sini, kehidupan Molly si atlet ski berubah seketika. 12 tahun kemudian, Molly tiba-tiba saja digerbek agen FBI karena kasus judi ilegal yang sudah ia hentikan 2 tahun lalu. Melihat ke masa lalu, Molly cekcok dengan ayahnya yang mengarahkan ia ke sekolah hukum. Molly merantau ke Los Angeles dan tinggal bersama temannya karena ia tidak lagi dikirimi uang. Akhirnya, Molly pun bekerja serabutan. Salah satunya menjadi pelayan bar yang kemudian menjadi awal pertemuannya dengan Deanne Keats. Kehidupan Molly berubah menjadi asisten Deanne yang mengurus semua keperluan pribadinya. Tak peduli meskipun Deanne bersikap kasar dan arogan, Molly tetap bertahan sampai sebuah kejadian yang membuat Deanne marah besar. Lebih tepatnya karena makanan. Di saat kemarahan Deanne itu, ia menambah pekerjaan Molly membantunya untuk mengelola permainan judi yang berpindah ke ruang kobra. Mulai dari sana, Molly mengambil kontak para pejudi kaya raya dan membuka kasino judinya. Molly tidak menyangka di antara para pemain ada banyak selebriti dari aktor, penyanyi, dan tentunya pengusaha kaya raya. Dari permainan itu, Molly pun berkenalan dengan aktor yang dirahasiakan namanya, atau panggil saja Player X. Dalam tiap permainan, Molly bisa mendapat tips 3.000 dolar dari pemain. Lalu kembali ke saat ini, Molly mencari pengacara untuk kasus yang melibatkan dirinya. Ia pun menemui pria penyayang bernama Charlie Jeffy. Dari analisanya bersama Jeffy, ia baru mengerti penyebab penangkapannya sekarang karena buku yang ditulisnya. Molly menulis pengalamannya dengan menyebut beberapa nama besar yang membuat ia diincar FBI. Awalnya, Jeffy tidak mau membantu kasus Molly. Tapi gadis itu terus membujuk Jeffy yang singkat cerita mau menjadi pengacara Molly dan mendampinginya di pengadilan pertama. Kembali berbalik ke waktu silam. Walaupun Molly anak yang berbakat, tapi ia bukan anak yang menonjol dibandingkan saudaranya yang mempunyai pencapaian lebih tinggi. Oleh karena itu, ia melihat ayahnya pilih kasih pada anak-anaknya. Pada suatu malam, Molly mengajak Larry yang mana dosen psikologis untuk berdebat yang membuatnya cek cok lalu pergi dan menjalani pekerjaan di meja judi. Kesuksesan Molly mendapatkan uang tip dari penjudi tampaknya membuat Deanne tidak senang. Ia pun merasa kesal dan tidak mau membayar gaji Molly di kantornya. Jika Molly menolak, ia harus menutup permainannya. Setelah dekat dengan player X, ia mulai dari bawah membangun bisnis kasinonya sendiri. Ia menyewa kamar hotel lalu membeli meja permainan dan mengaturnya seperti kasino. Selanjutnya, ia dibantu player X mengundang pemain judi yang biasanya main di tempat Deanne. Tak hanya itu saja, Molly mendaftarkan bisnisnya secara legal untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ia tidak mengambil komisi, menjual cewek hiburan, dan melarang peredaran narkoboy sehingga bisnisnya bisa berjalan sesuai hukum. Bisnis kasino itu berjalan lancar. Para pemain nyaman bermain poker di sana. Sampai akhirnya, player X mengusulkan pada Molly untuk menaikkan taruhan dan mencari pemain baru yang lebih kaya. Molly menerima saran tersebut dan para pemain baru pun datang. Salah satunya pemenang seri dunia poker bernama Donnie Silverman. Rupanya, taruhan besar justru semakin menjadi daya tarik dari permainan Molly. Orang-orang harus mengantri untuk mendapatkan kursi di meja panas itu. Di antara orang-orang ada sosok Brad yang terkenal tidak bisa bermain. Tapi, ia bersikeras untuk ikut dalam permainan sangat beresiko ini. Permainan Brad lebih tepatnya seperti ajang bakar duit sampai-sampai Molly pun menyarankan pelatih untuknya. Pemain baru lainnya ada Harlan yang entah punya uang dari mana. Tapi, pemain hendal sampai player X menantang orang untuk mengalahkannya. Kemudian adegan bergerak maju ke hari ini. Molly mendapat tawaran bukunya diadaptasi ke film. Tapi, ia menolaknya. Keputusan Molly membingungkan JV karena Molly sedang butuh uang bahkan hanya untuk membayarnya sebagai pengacara. Tapi ternyata, Molly tidak ingin banyak nama besar terungkap jika buku itu difilmkan. Meskipun kecewa, JV tidak mau memaksa dan menunjukkan penemuannya. Dari penyelidikan JV, rupanya Molly terlibat dengan mafia Rusia yang bermain poker di tempatnya. Setelah menyadap HP para mafia ini, FBA menangkap Molly dengan dakwaan menjalankan bisnis judi ilegal. Untuk membuktikan keterlibatan Molly, JV ingin mengungkapkan kebenaran dengan merilis data-data pemain sampai isi percakapan mereka. Tapi Molly tidak setuju, karena ada banyak hal pribadi yang bisa membuat keluarga mereka hancur dan menyakitkan untuk diketahui. Apalagi, sebagian besar pemain dikenal luas orang-orang. Kembali ke permainan poker saat itu, Harlan menjadi bintang dan player X satu-satunya orang yang tidak menyukainya. Hingga suatu malam, ada pemain hebat bernama Harlan yang selalu memenangkan permainan. Tapi, ia justru kalah di tangan Brett karena hoki semata. Kekalahan ini membuat Harlan terobsesi untuk terus bertaruh di meja judi. Setelah mengamuk karena terus kalah, Harlan berjalan lemas. Karena kejadian ini, Harlan pun terlilit banyak hutang pada Molly sampai seminggu kemudian ia melunasinya. Usut punya usut, ternyata uang itu pinjaman dari player X dengan bunga 50%. Molly tidak membenarkan hal ini. Mereka pun terlibat perdebatan sampai akhirnya berpisah jalan. Dari kisahnya ini, ia hanya menyebutkan nama Brett di bukunya. Ia terpaksa membuka identitas Brett karena perlu uang. Tapi sekarang, ia bersikeras tidak mau membocorkan siapapun. Meskipun itu juga bisa mengurangi tuntutan jaksanya. Lalu setelah pisah jalan dengan player X, ia merasa sangat depresi karena dibuang begitu saja. Tapi kesedihannya menjadi kemarahan besar hingga ia pindah ke New York untuk membuka permainan judinya lagi. Dengan uang tabungan yang tersisa, Molly memberanikan diri membuka permainan dan merekrut model playmate playboy. Ada JC yang mengenal banyak pemain andalan. Shelby yang bisa memeriksa latar belakang pemain. Lalu, Winston yang punya koneksi dengan keluarga kerajaan Arab. Molly mulai membangun bisnisnya dan memasang setoran awal yang tinggi untuk memancing perhatian orang-orang. Taktik itu pun berhasil menarik banyak pemain dan bisnis Molly jadi cukup menjanjikan. Karena taruhan yang tinggi, Molly juga memantau permainan dan menyidang pemain yang berbuat curang. Dan meskipun secara bisnis ini sangat besar, Molly tetap mempertahankan bisnisnya legal dengan tidak mengambil komisi tambahan. Hanya saja, B yang membagikan kartu mulai mengajaknya untuk mencurangi permainan. Begitulah Molly akhirnya melanggar undang-undang yang kini didakwakan padanya. Pada suatu hari, Molly kedatangan pria bernama Donnie Douglas yang bicaranya suka ngawur. Ia senang bercerita apa saja ketika mabuk meski Molly tidak menanggapinya. Tapi, dari ceritanya, ia biasa berjudi di Breakton Beach yang dikelola oleh mafia. Hal ini dimanfaatkan Molly untuk meminta Douglas memanggil para pemain di sana saat Douglas tidak bisa membayar hutangnya. Orang-orang itu dikenal Molly mempunyai permainan payah tapi super tajir hingga mudah saja untuk membuang uang di meja judi. Kemudian, pemain baru berdatangan. Ada Maxi pemilik jaringan klinik, lalu Gerson bersaudara yang punya bisnis ekspor baja di Tiongkok. Dan Sally Habib yang mempunyai koleksi seni klasik terbesar di dunia. Merekalah orang-orang yang dibawa Douglas yang cukup menguntungkan. Walau tanpa sepengetahuan Molly justru menyeretnya ke kasus mafia. Lalu kita ke JV yang membawa kabar buruk karena jaksa tidak mengurangi tuntutan Molly. Tapi ada cara lain untuk keluar dari kasus ini dengan menjadi saksi dan membuka semua rahasia yang ia miliki tentang orang-orang besar itu. Tapi, Molly tetap tidak mau dimanfaatkan untuk membuka gosip bagi Hollywood karena keterlibatan artis-artis. Ia juga menyanggah permainannya yang hanya mengandalkan keberuntungan karena ia memainkan poker, bukanlah Roilette. Agar JV bisa lebih memahami Molly, ia pun melanjutkan ceritanya. Hari itu, Brad akhirnya tertangkap karena uang yang biasa ia gunakan judi ternyata uang haram dari skema Ponzi. Setelah penangkapannya, Brad memberikan kesaksian pada FBA bagaimana ia bisa kecanduan judi poker yang diadakan Molly. Kemudian Molly dipanggil untuk memberikan kesaksian daftar pemain yang ditulis oleh Brad. Dari masalah ini, ia membayar ganti rugi 500 ribu dolar dan diam-diam menjadi incaran FBA. Molly yang merasa stress dan kesepian akhirnya kecanduan narkoboy. Ia juga mulai muak pada dunianya yang dipenuhi keserakahan. Saat itu, Molly hanya mengobrol dengan Douglas yang menyukainya dan sopirnya yang bernama Pat. Lalu pada suatu ketika, Pat mengenalkannya dengan dua investor yang katanya mau ikut bermain. Molly pun sengaja mengatur pertemuan di bar mewah hingga bisa mendeteksi jika dua orang itu hanya pura-pura kaya. John G dan Paul menawarkan bantuan kerjasama, tapi Molly menolaknya. Dan ternyata penolakan Molly justru berujung petaka baginya. Saat Molly bersantai di apartemennya, ia didatangi pria besar yang langsung menghajarnya dan merampok semua harta Molly. Dengan panik, Molly pun menuju berangkas dan menyerahkan semua yang ia punya karena pria itu mengancam akan menyakiti ibunya. Setelah berhasil mendapatkan rampasan, rekan John G itu menghabisi Molly. Butuh waktu cukup lama untuk Molly memulihkan luka-luka di tubuhnya. Kemudian saat bekas lukanya perlahan menghilang, ia bermaksud mengadakan permainan terakhir kalinya karena ia sangat butuh uang. Selain itu, para pemain terus bertanya permainan Molly. Tapi di saat ia siap-siap, ia mendapat kabar dari Douglas yang mengatakan FBA mengincar Molly karena keterlibatannya dengan mafia. Awalnya ia pun tak percaya, lalu mendapat pesan jika FBA merazia tempat perjudiannya. Molly langsung panik dan pulang ke rumahnya. Kesialan Molly belum berakhir, saldonya dikuras habis sampai nol. Hal ini ia sampaikan di depan FBA yang dalam wawancara mereka justru menyudutkan Molly bagian dari mafia. Di sana, JV pun membela Molly habis-habisan. Di tengah kemelut proses hukum, Molly mampir ke tempat ski untuk menyegarkan pikirannya. Ia pun membayar dengan sarung tangan bermerek yang membuat penjaga tiket terheran-heran. Padahal karena Molly tidak punya uang seperserpun. Saat sudah berada di lapisan es, Molly teringat masa lalunya sebagai atlet ski dan ia mengebut seolah-olah ia dalam pertandingan. Aksi Molly membuat para karyawan yang berjaga merasa cemas. Lalu, di saat Molly mempercepat lajunya, ia tidak sengaja melihat ayahnya dan terjatuh. Kini Larry sudah berpisah dengan istrinya karena berselingkuh. Tapi, ia sengaja datang karena tahu Molly sedang di sana. Meski Molly menolaknya, Larry tetap ingin mengobrol dengan anaknya itu dan memberikan terapi gratis. Di sana, Molly menanyakan kenapa ayahnya pilih kasih. Tapi ternyata, Larry hanya merasa malu dan menjaga jarak karena perselingkuhannya ketahuan Molly sejak ia masih kecil. Pertemuan mereka juga menjadi momentum Larry menunjukkan kasih sayangnya. Ia akan menyewa pembunuh untuk membunuh mafia yang menyakiti anaknya. Tak peduli betapa menakutkannya orang itu, tapi Larry tetap tidak terima anaknya disakiti orang lain. Hari persidangan pun semakin dekat. Molly menemui JV lalu mengatakan siap mengaku bersalah di pengadilan. JV memarahi keputusan Molly karena setelah itu ia akan mendekam di penjara sampai jadi incaran narapidana lain dan juga sipir. Tapi Molly tetap tidak goyah. Ia tidak ingin menghancurkan hidup orang lain dan ingin memperbaiki namanya. Mau bagaimanapun, JV akhirnya mengalah. Lalu hari persidangan pun tiba. Molly mengaku bersalah di depan hakim dan kemudian setelah pertimbangan matang, hakim menjatuhi hukuman pelayanan masyarakat. Satu tahun percobaan bebas narkoboy dan denda sejumlah uang. Mendengar putusan hakim, semua merasa bahagia. Dan malamnya, Larry mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya Molly. Pak Camat makan tomat dan film pun Camat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!